Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadlizon ditegur partainya karena menyindir Presiden Jokowi Dodo soal banjir sintang Kalimantan Barat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menegur Fadlizon via sekjen partai. Juru bicara Gerindra Habibur Rahman menyebut pernyataan Fadlizon yang menyindir Jokowi soal banjir sintang merupakan sikap pribadi. Tidak terkait kepartaian ataupun sikap fraksi Gerindra DPR RI. Gerindra meminta maaf jika pernyataan Fadlizon soal banjir sintang membuat tidak nyaman. Gerindra menegaskan Fadlizon sudah diberi teguran. Habibur Rahman yang menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menegaskan kader Gerindra memang ditegur jika memberi pernyataan yang tidak tepat. Habibur Rahman sendiri mengaku kerap ditegur jika salah-salah berucap di publik. Sindiran Fadlizon kepada Jokowi dilontarkan usai Jokowi menjajah langsung sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok Tengah NTP. Seraya memberi apresiasi Fadlizon menyindir Jokowi soal banjir sintang. Banjir yang menerjang sintang memang terjadi lebih dari dua pekan. Banjir sintang belum surut dan menyebabkan ribuan rumah warga terendam. Pemkap sintang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya selama 30 hari. Terhitung mulai 13 Oktober hingga 16 November 2021. Tercatat adanya 140 ribu lebih warga yang terkena dampak banjir tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membela Jokowi dari sindiran Fadlizon. PDIP kata Hasto sudah menurunkan kadernya ke Sintang. Oleh sebab itu Fadli dinilai hanya mampu memberikan kritik tanpa aksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.